Pemain Timnas U23 Indonesia, Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman dipastikan telah berada di tanah air. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen PSSI, Yunus Lusi, kepada Bola Sport, Kamis 28 April 2022. Nama Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Sinta Eiyong untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2021, Hanoi, Vietnam. Egi Maulana dan Witan Sulaiman akan bergabung dengan Squad Garuda saat di Jakarta nanti. Mereka Egi Maulana dan Witan Sulaiman, sudah di Indonesia, kata Yunus Lusi. Selama berada di Korea Selatan, Timnas U23 Indonesia juga menjalani tiga pertandingan uji coba. Dengan rincian hasil, sekali kemenangan dan dua kekalahan. SEA Games 2021 berlangsung pada 12 sampai dengan tanggal 23 Mei tahun 2022. Untuk cabang olahraga cabor, sepak bola mulai berlangsung per tanggal 6 Mei tahun 2022. Sementara Timnas U23 Indonesia direncanakan bertolak ke Vietnam pada tanggal 3 Mei mendatang.